Sosok AKBP Aris Rusdianto, Kapolres Muara Enim yang dicopot karena diduga punya istri lebih dari satu. AKBP Aris Rusdianto dicopot dari Jabatan Kapolres Muara Enim, Polda, Sumatera Selatan. Ia kemudian dimotasi ke Yanma Polri. Jabatan Kapolres Muara Enim kemudian diserahkan kepada AKBP Andi Supriyadi yang sebelumnya menempati posisi koors priprim Polda Sumsel. Dikutip dari Tribun Sumsel, pencopotan AKBP Aris Rusdianto sebagai Kapolres Muara Enim berdasarkan surat telegram bernomor ST-2356-10-KEP-2022 tertanggal Rabu 26 Oktober 2022. Pencopotan ini terjadi setelah AKBP Aris Rusdianto viral karena disebut menikah lagi tanpa izin istri. Ia disebut memiliki istri lebih dari satu. Kasubit Penmas Polda Sumsel, AKBP Erlangga, saat dikonfirmasi membenarkan pencopotan AKBP Aris Rusdianto sebagai Kapolres Muara Enim. Namun, ia membantah mutasi itu terkait dengan viralnya AKBP Aris Rusdianto yang disebut memiliki istri lebih dari satu. Tidak ada hubungannya itu. Mutasikan hanya untuk penyegaran jabatan. Ujarnya, AKBP Aris Rusdianto menjabat sebagai Kapolres Muara Enim sejak Januari 2022. Artinya, ia belum genap setahun menjabat sebagai Kapolres Muara Enim. Dikutip dari laman tribatanyus.muaraenim.sumsel.polri.go.id, Jumat 28 Oktober 2022, penyambutan AKBP Aris Rusdianto sebagai Kapolres Muara Enim dilakukan pada 10 Januari 2022 lalu. Saat itu, AKBP Aris Rusdianto menggantikan AKBP Dani Sianipat. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Muara Enim, AKBP Aris Rusdianto menjabat sebagai Kasubbit Paminalbit Propampol Dajawa Tengah. Sementara, di akun Instagram Polres Muara Enim, AKBP Aris Rusdianto tak jarang tampil bersama istrinya yang bernama Melani atau dikenal Melani Aris. Dari sisi karir di kepolisian, mengutip dari tribun sumsel, AKBP Aris Rusdianto lulusan Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 2000. Ia sempat berdinas di Satuan Brimob Daerah Sat Brimob Daerah Sat Brimob Daerah Polda Jawa Tengah. Kemudian berdinas di Polda Riau selama 12 tahun dan pindah tugas ke Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya, viral di media sosial dugaan Kapolres Muara Enim memiliki istri lebih dari satu. Dugaan Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto memiliki istri lebih dari satu ini menjadi viral. Setelah cuitan di media sosial TikTok dari seorang perempuan bernama Febi Sharon yang melaporkan Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto ke Mabes Polri. Febi Sharon mengaku sebagai istri sah yang sudah ditelantarkan oleh AKBP Aris Rusdianto karena Kapolres Muara Enim diduga menikah lagi. Febi Sharon juga menyebut AKBP Aris Rusdianto punya banyak wanita idaman lain. Terkait viralnya permasalahan yang sedang menjerat AKBP Aris Rusdianto, Kabite Humas, Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi mengatakan saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dari kabar tersebut. Terima kasih telah menonton!